Intro Halo Assalamualaikum, welcome to my channel Terima kasih buat penonton setia Hari ini aku bakalan ngajakin kalian berkunjung ke istana terbesar di Turki Yang letaknya berada di distrik Besiktas Kabatas Namanya adalah Istana Dolmabahce Atau Dolmabahce Sarai Penasaran dengan sejarah dan kelanjutannya? Jangan lewatkan video ini Jangan lupa like, komen, dan share Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Supaya aku lebih semangat lagi bikin video menarik lainnya Happy watching! Halo guys, welcome to my channel Anak aku lagi tidur nih sekarang pukul 9 Jadi aku berangkat pagi-pagi dari rumah ya Aku mau menuju ke istana Dolmabahce Dan Alhamdulillah cuaca cukup bersahabat ya Cukup cerah Jadi dari sini aku nanti naik taksi Menuju ke alun-alun ya Karena di alun-alun itu ada tempat memberhentian bus Ya kira-kira kurang lebih 5 menit 10 menit lah Jadi guys, aku nanti naik bus ya Yang jurusan ke stasiun Sri Necler Aku berhenti disitu Aku ganti metro Kemudian Ganti metro M1 ya Itu nanti aku turunnya di Aksarai Stasiun Aksarai Dan di stasiun Aksarai nanti aku ganti lagi Tremway Trem Bt1 Jurusan ke Kebatas Tremway selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati doang sayang banget kalau ke museum nanti kadung beli tiket ya guys eh ternyata waktunya gak nutut ya rugi dong ya lagi pula ke museum dan ke sari dan ke urim juga itu kita gak bisa ngambil foto gak bisa ngambil video guys itu dilarang untuk tiketnya kemarin itu kira-kira aku sekitar 150 turkili kira kalau gak salah itu di istananya masuk istana sama harem doang jadi aku gak ke museum nah guys yang besar ini ya pintu gerbang di depan ini ini namanya gerbang sultan atau saltanat kapese semangat itu yang kedua buriinh kar thereafter ini sekarang selamat menikmati 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 Mustafa Kemal Ataturk selamat menikmati 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 pengen juga sih kalau ada waktu di pintu keluar ini jualan souvenir ya guys ini banyak banget ya yang ngantri kereta alamat berdiri guys kita harus cepat-cepat pulang nih guys soalnya udah kesorean kita ya pasti pulangnya tolat bakal tolat soalnya kalau udah lewat jam 4 itu barengan sama orang kerja dan lain sebagainya itu padat banget ya traffic selamat menikmati selamat menikmati supaya aku lebih semangat lagi bikin konten seru lainnya mohon maaf jika ada salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati